Halo teman-teman kembali lagi di Keluarga Sakti Dalam video kali ini Ute mau membuat jus terong Belanda Nah yang sebelumnya udah direview oleh Pak Haji teman-teman Untuk kalian yang belum tau reviewnya silahkan cek di playlist kita ya teman-teman Nah ini adalah terong Belanda atau biasa disebut juga sebagai buah tiung teman-teman Buah ini masih satu genus dengan terong dan tomat loh Kan sama kentang juga yaitu genus solanum kalau gak salah ya Nah langsung aja kita mau bikin jus terong Belanda untuk jualan gitu Nah untuk yang gak jualan juga gak apa-apa intinya ini untuk satu porsi satu gelas ya teman-teman Kurang lebih sekitar 350 ml jus Nah yang perlu kita siapkan adalah jar blender kemudian blendernya sendiri Kemudian buahnya es, gula, dan susu Langsung aja kita siapkan esnya dulu aja ya teman-teman Nah kalau untuk jualan kalian siapkan es yang udah kecil-kecil seperti ini ya teman-teman Supaya memperingan kerja blendernya Nah kita isi sekitar 3 per 4 3 per 4 esnya ya Nah untuk takaran airnya biasanya utai sama ini teman-teman Jadi isi air sampai setara dengan si es tadi Itu untuk ukuran jus dengan 14 oz ya teman-teman Kita langsung masukkan aja disini Nah ini awalnya bekas terong Belanda juga ya teman-teman Jadi utai sengaja gak cuci lagi Nah untuk menjual jus terong Belanda itu biasanya kita gunakan 3 sampai 4 buah terong Belanda ya teman-teman Nah kita gunakan sebanyak 4 terong Belanda nih teman-teman Dengan ukuran yang sedang ya gak terlalu kecil gak terlalu besar Tapi kalau misalkan ukurannya agak besar Kalian bisa gunakan 3 atau 2 aja ya teman-teman Nah ini karena ukurannya agak kecilan Tapi udah mateng ya Utai paling gunain 3 aja ya teman-teman Ini sebagai contoh 3 aja itu udah pekat banget ya Nah cara untuk mengupas terong Belanda ini macam-macam Kalian bisa menggunakan pisau langsung seperti ini ya teman-teman Nah untuk tipsnya kalau terong Belanda itu jangan sampai keambil si kulitnya ya teman-teman Jangan sampai masuk ke dalam jus kita Karena itu akan menimbulkan rasa pahit Seperti itu Nah ini udah mateng banget ya si terong Belandanya Jadi gampang banget untuk kita kupas Tuh seperti ini ya teman-teman Kalian gak perlu iris-iris lagi karena ini udah lembut banget Nah kalian langsung masukkan Itu cara yang pertama Untuk yang cara yang kedua kalian tinggal Belah dua ini Belah dua Kemudian gunakan sendok ya teman-teman Kalian kerok aja Tapi jangan sampai kulitnya kena teman-teman Tuh caranya seperti ini Itu bisa langsung diambil Terus ini juga sama Nah kalau UT biasanya Pakai cara yang ini ya Kalau misalkan buru-buru banget Kalau misalkan kalian lagi santai Kalian bisa ngupasin satu-satu Terus masukin freezer aja teman-teman Tuh warnanya cakep banget Dan ini tanda kalau antioksidannya Tinggi ya teman-teman Yang warna-warnanya gelap seperti ini Itu bagus buat yang pemulihan Cancer gitu Atau mencegah juga ya Nah Seperti itu Langsung kita tambahkan gula juga ya teman-teman Nah gula yang kita gunakan Yaitu kurang lebih dua sendok makan Ini udah kita haluskan terlebih dahulu Supaya lebih cepat ya Proses penggilingannya Kemudian kita tambahin juga SKM Supaya lebih creamy Ini supaya enak ya teman-teman Langsung kita blender aja Dengan kecepatan Maximum ya Tuh warnanya itu Udah pekat banget teman-teman Keren Nah ini udah selesai ya teman-teman Ini tergantung selera aja Ada yang suka disaring ada yang enggak Kali ini kita coba saring ya teman-teman Karena biji dari tarang Belanda ini lumayan banyak Tuh ini cukup tiga aja Dan wow Wow hasilnya pekat banget dan Luar biasa teman-teman Nah ini dia Jus tarang Belanda kita teman-teman Tuh warnanya pekat banget Dengan tiga buah aja Kalian udah bisa buat jus tarang Belanda Yang bisa dibanderol dengan harga 8 ribu sampai 8 ribu sampai 10 ribu ya Atau disesuaikan dengan Daerah kalian Nah kalau misalkan untuk Yang mau ditutup Ini jangan terlalu penuh ya teman-teman Yaudah gitu aja kali ya Video kali ini Semoga video ini bermanfaat Untuk kalian yang mau jualan jus Selalu sukses ya teman-teman Jangan lupa subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Salam sehat